Para trader Luns atau Tera Classic dapat melihat untuk berdagang dengan tren karena sona resistensi tampak di depan mata. Tera Classic Luns melihat polatilitas besar pada grafik bulan September ini. Ini membukukan keuntungan hampir 150% pada minggu pertama September. Pada minggu berikutnya, harga menelusuri kembali sebagian besar pergerakan ke atas. Apa yang Luns pegang selama minggu depan? Dan kalian bisa lihat di sini bagian 12 jam daripada Tera Classic. Satu set level retrasment Fibonansi ditarik untuk lonjakan Luns di bulan September. Level retrasment 78,6% di 0,0003 dolar bertindak sebagai support awal minggu ini, tetapi menyerah pada tekanan jual. Selama perdagangan hari terakhir, level ini sekali lagi telah dibalik untuk mendukungnya. Blok pesanan bulis di wilayah 0,00024 dolar melihat reaksi yang layak dalam beberapa hari terakhir karena harga memantul 30% dari posisi terendah. Namun dengan cepat mendekati zona resistensi di level retrasment 61,8%. Pada minggu pertama bulan September, blok order bulis terbentuk yang membuat Luns naik dengan cepat 0,00034 dolar menjadi 0,00059 dolar. Dimana seperti yang kita ketahui teman-temannya, ini adalah target pertama daripada komunitas yaitu 0,00059 dolar itu sudah tercapai. Blok pesanan yang sama ini sekarang telah dibalik ke resistensi dan memungkinkan akan bertindak sebagai benteng penjual sekali lagi. Oleh karena itu, peluang jual dapat muncul dalam beberapa hari ke depan jika Terra Classic terus membukukan keuntungan menuju 0,00036 dolar. Alasannya adalah, indikator juga tidak menunjukkan gambaran bulis. Benar bahwa relative frame index atau RSI H4 berhasil naik kembali di atas rate netral 50. Namun dengan melakukan itu, membentuk divergensi biris yang tersembunyi. Harga telah membuat lower hike sementara indikator momentum membentuk hike yang lebih tinggi. Pengembangan ini bisa membuat harga beraksi biris dalam beberapa hari ke depan. On balance volume atau OBV juga naik di atas level support dari awal September, tetapi hanya sedikit. Sudah relatif datar selama seminggu terakhir, meskipun harga mengalami penurunan tajam. Ini menunjukkan bahwa tekanan jual tidak seberat yang diharapkan, dan pemulihan adalah suatu kemungkinan akan terjadi. Aliran uang check-in atau CMF juga berada di wilayah netral selama seminggu terakhir, untuk sekali lagi menyoroti kurangnya aliran modal yang signifikan masuk dan keluar dari pasar kripto. Kesimpulannya, tindakan harga menunjukkan ada kemungkinan penolakan yang kuat di harga 0,00036 dolar. Kurangnya volume penjualan dalam seminggu terakhir menunjukkan kemungkinan pemulihan. Sampai LUNS dapat naik melewati level 0,00036 dolar dan membalikannya ke titik sufor, bias akan tetap terjadi biris. Sementara kalau kita lihat di sini, sudah ada beberapa exchange yang terkompim telah melakukan pembakaran pajak 1,2% di exchange mereka ya teman-temannya. Exchange Supporting Barn Mechanism. Di sini yang pertama ada Binance, melakukan barn tax 1,2% di fitur deposit dan redraw. Kemudian ada OKEX, seperti yang dilakukan Binance di fitur deposit dan redraw juga, Kraken juga demikian. Hobi, Bit2, kemudian KuCoin dan Maxi di sini melakukan di on-spot trade. Selanjutnya ada Poloniex, melakukannya di deposit dan withdraw, dan CoinIn melakukannya di spot trade. Ini berarti suplai daripada Terra Classic atau LUNS itu semakin berkurang ya teman-teman ya, semakin hari semakin berkurang. Dan jika kita melihat Terra Classic di Coin Maga Cap, di sini harganya tertahan di harga 4,419 rupiah, turun 7,56% di time prime 24 jamnya. Nah, dengan kapital pasar di sini sebanyak 27,20 triliun menurun 1 triliun lebih dari video saya yang terakhir. Itu berarti banyak yang telah menjual aset Terra Classicnya ya teman-teman ya. Dengan demikian, itu tandanya terjadi lagi pembakaran 1,2% setiap penarikan yang dilakukan. Atau penjualan di beberapa exchange yang seperti yang kita lihat tadi. Menarik untuk kita pantau terus bagaimana perkembangan daripada Terra Classic ini ya teman-teman ya. Saksikan terus update terbaru dari Terra Classic ini di channel CryptoChain ID. Dan itu aja informasi terbaru dari saya tentang Terra Classic. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silahkan rupiah di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, keep your bid'em on hand. Salam cuan.